Anda masih bersama Newscreen, Menteri BUMN Erick Thohir telah meluncurkan BUMN Startup Day 2022. BUMN Startup Day 2022 ini akan menghadirkan perusahaan BUMN yang bergerak di modal Ventura dan perusahaan rintisan atau startup yang akan diselenggarakan di Jakarta tanggal 27 dan 28 September 2022 mendatang. Kementerian BUMN telah meluncurkan BUMN Startup Day 2022 yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada tanggal 27 dan 28 September 2022. BUMN Startup Day 2022 ini akan menghadirkan perusahaan BUMN yang bergerak di modal Ventura dan perusahaan rintisan atau startup Indonesia agar dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam memperkuat digital ekonomi. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan ekonomi digital Indonesia harus dapat dimanfaatkan karena diproyeksikan akan tumbuh hingga 4.818 triliun rupiah pada tahun 2030. Digital ekonomi kita di 2030 kurang lebih 4.800 triliun. Artinya apa? Digital ekonomi kita adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Kita lihat tentu dengan kelas menengahnya. Jumlah kelas menengah juga di tahun 2030 itu kurang lebih 145 juta. Bukan angka yang kecil. Banyak negara yang tidak punya middle class sebanyak ini. Artinya apa? Sebuah potensi yang luar biasa. BUMN Startup Day 2022 dinilai dapat menggenjot lapangan kerja baru. Di mana BUMN Startup Day ini terbagi ke dalam dua segmen besar yaitu edukasi dan peluang bisnis. Selain itu BUMN Startup Day juga menjaring startup fase early dan growth karena membutuhkan dukungan investasi dan kemampuan manajerial untuk menjaga momentum. Dari Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel.